Ketua Pengadilan Negeri Mataram Ketua Pengadilan Negeri Mataram Dari Mataram Lusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ayus melaporkan Warga dan berimu operasi tegang di lokasi pembangunan waduk lambu di Kecamatan Asesha Selatan, Kabupaten Nagekeo NTT Warga melarang petugas memukur lahan Namun petugas memukar paksa pagar kayu di lokasi pengukuran waduk Penolakan ini sudah terjadi sebelumnya Petugas Lapangan Pulpul Koronasi dengan Bilmok Untuk mengemankan jalan dan pengukuran lahan Warga akan terus menolak pembangunan waduk Mereka menawarkan dua lokasi lain Yaitu di Malawaka dan Lowopepu Saat cemburu tengah menguasai hati Ada kalanya seseorang bertindak hal-hal di luar batas kewajaran Bahkan tersulut cemburu bisa membuat orang gelap mata Gara-gara cemburu seorang suami di Kabupaten Bandung Barat Tega menganiaya istrinya hingga meninggal dunia Pemirsa selain kasus tersebut Selama satu jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan Bersama saya Arlisa Hadi Kita awali realita informasi dari Jepara Pemirsa Seorang remaja Tega menganiaya ibu kandungnya Hingga meninggal di kecamatan Mayung Jepara, Jawa Tengah Sebelum meninggal, sang ibu meminta anaknya memberikan keterangan Kalau dirinya dianiaya oleh orang gila yang tidak dikenal Tindakan remaja asal kecamatan Mayung Jepara terhadap ibunya menggembarkan MF usia 17 tahun Tega menganiaya ibu kandungnya hingga akhirnya meninggal dunia Adanya dugaan penganiayaan remaja putus sekolah ini Diamankan petugas Satreskrim Pores Jepara Dugaan tindak kekerasan pelaku terhadap korban berawal saat MF Yang tengah menonton televisi ditegur ibunya Sang ibu menegur anaknya yang tidak mau bekerja Dan kesehariannya hanya menonton televisi Teguran ibu membuat pelaku kalam Pelaku mengambil pisau dapur di dekatnya Lalu menganiaya korban Korban yang tak berdaya sempat meminta pelaku memberitahu ayahnya Kalau dirinya dianiaya orang gila yang masuk ke rumah Pelaku yang panik meminta pertolongan warga Lalu korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayung Namun nyawa korban tak terselamatkan Yang namanya kasih sayang ibu sepanjang masa Si SM ini yang merupakan korban dan merupakan ibu kandungnya Menyatakan bahwa Sampaikan sama bapakmu Kalau aku ditikam oleh orang gila Yang masuk ke dalam rumahnya Oleh karena itu dia keluar meminta tolong sama tetangganya Bahwa ibunya ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga gila Namun Dia seperti itu Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Dan terancam hukuman 15 tahun penjara Tak diberi uang untuk membeli rokok Seorang pemuda di Solo, Jawa Tengah Tega Menganiaya ibu kandungnya hingga terluka Setelah ditangkap Pelaku meminta maaf kepada ibunya Dan berjanji Tak akan mengulangi perbuatannya Pemuda ini harus berurusan dengan polisi lantaran Menganiaya ibu kandungnya hingga terluka Karena tak diberi uang untuk membeli rokok MHJ 21 tahun Tega melukai ibunya Ia meminta uang 50 ribu rupiah Namun ibunya tak punya uang Pelaku marah tak diberi uang Lalu menganiaya ibunya Dengan memukul kening Korban yang mendapat perlakuan kasar Anaknya melapor ke polisi Namun kasih sayang ibu tak terhingga Sang ibu yang menjadi korban Tak ingin anaknya di penjara Pihak kepolisian dari POSIK Pasar Kliwon Solo Mempertemukan pelaku dan korban Dan diselesaikan secara kekeluargaan Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya Dan membuat surat pernyataan Korban yang bekerja sebagai buruh Mencabut aduan kasus penganyaan Kepolisian menghargai permintaan korban Yang menginginkan anaknya tidak diproses hukum Anak tersebut pelaku meminta uang untuk membeli rokok Namun karena ibu tidak ada uang Akhirnya anak tersebut melakukan kekerasan Dengan memukul bagian kepala secara dua kali Jika pelaku masih mengulangi perbuatannya Polisi akan memproses di jalur hukum Merasa diperlakukan berbeda dalam keluarga Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya Pelaku yang lama mendendam Menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam Rendi Saputra ditangkap saat berusaha kabur Usai membunuh ibu kandungnya di Jalan Kelinci Timur Mertasinga, Cilacap, Jawa Tengah Pelaku memberontak hingga terpaksa harus diikat Menggunakan tali dan dievakuasi ke mobil patroli polisi Sebelumnya warga sekitar gempar Melihat Wasitoh tewas bersimbah darah Di dapur rumah kontrakannya Wanita 43 tahun itu meregang nyawa di tangan anak kandungnya Yang menganiaya menggunakan senjata tajam Wasitoh, warga Tegal ini merupakan penjual bubur Saat kejadian, korban yang tengah memasak Tiba-tiba diserang pelaku Tetangga kontrakan yang mendengar teriakan korban Langsung mendatangi lokasi Namun tidak dapat berbuat banyak Lagi korak-korak yang lagi nyanyi-nyanyi Sampai masak Sampai masak? Iya Pas waktu kejadian itu? Iya Sekitar jam 10 jam setengah Berarti warga nggak ada yang tahu kenapanya itu? Apakah ribut atau apa? Kalau yang konton itu malah lagi Apa ya? Trauma banget Depannya kontrakan itu Depan pas ya? Iya Yang benar-benarnya dikeluarin itu? Anak yang kecil Anak yang kecil Larinya ke tempatnya itu Kalau nggak Katanya sih kalau nggak ditanggu dan disawut Mungkin akan mati Usai diperiksa intensif dan dipastikan tidak mengidap gangguan jiwa Randy Samputra langsung ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya Polisi menyita barang bukti dua senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban Kepada polisi tersangka mengaku dendam dan merasa diperlakukan berbeda oleh ibunya Sebagai anak sulung, dirinya selalu membantu ibunya berjualan bubur Namun selalu dimarahi dan tidak pernah diperhatikan seperti ketiga adiknya Suka didiemin doang Sama siapa? Sama ibunya Berapa lama itu tidak didiemin kayak gitu? Ya udah lama sih Udah sering gitu Sering sakit tadi doang Emang kamu pernah bikin ibu-ibumu marah atau gimana? Ya sering sih Kenapa? Contohnya apa? Contohnya kalau lagi gak jualan Mau dimarahin? Ya dimarahin Dimarahinnya kayak gimana? Dimarahinnya paling disuruh jualan terus Luapan emosi terhadap korban Karena jarang diajak ngobrol Sering diomelin Yang bersangkutan walaupun sudah membantu berjualan bubur Namun tidak dianggap sama keluarganya Ini salah satu motif Jadi dia emosi yang sudah menumpuk kepada ibu kandungnya tersebut Itu yang menjadikan dia TK untuk melaksanakan kebunuhan terhadap ibu kandungnya Meski mengaku menyesal telah membunuh ibu yang telah melahirkannya Namun semua itu sudah terlambat Randy Saputra kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cilacap Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan Yang membuat dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara Seorang anak tega membunuh ayah dan kakak kandungnya di Medan Sumatera Utara Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi Karena pelaku sakit hati Dan merasa kerap dianaktirikan oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak kandungnya Kematian bapak dan anak di jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Seyagul Medan Sumatera Utara menghebohkan warga Korban sugang 50 tahun ditemukan di luar rumah Sementara putranya Riki Sarbaini 21 tahun tewas di kamar Keduanya tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya Pelaku tak lain Aryat 20 tahun anak kandung sugar Pelaku sempat berusaha kabur namun ditangkap warga Nah katanya ada ayahnya didikam Terus lari kami kesini kan Pas lihat ayahnya sudah di sana Terus tersangkanya ini di depan pintu Langsung diamankan sama si Indra Ini bersaudara nih bang? Iya bersaudara Adik abang bapak gitu Hasil pemeriksaan sementara pelaku membunuh ayah dan kakaknya Karena sakit hati Pelaku merasa selalu dianaktirikan oleh korban Pelaku ini sakit hati dengan orang tuanya Karena merasa dia selalu dianaktirikan Jadi kalau kebutuhan atau permintaan dari abangnya yang juga menjadi korban ini selalu dituruti Dituruti sementara Yang bersambutan atau pelaku ini minta orang tuanya tidak menurutinya Kasus pembunuhan ini dipijuulah pelaku meminta uang kepada ayahnya Namun permintaan pelaku ditolak korban Merasa dianaktirikan Merasa dianaktirikan pelaku dan kakaknya terlibat cekcok Melihat kedua anaknya bertengkar Sang ayah berusaha melerai Namun naas Terbakar emosi pelaku lalu mengambil pisau dapur Dan menganyai ayahnya hingga tewas Pelaku yang sudah gelap mata Lalu membunuh kakaknya juga dengan pisau dapur Kehilangan suami dan anak dengan cara tragis Membuat Heriani terpukul dan sangat kehilangan Apalagi pelaku adalah salah satu anak kandungnya sendiri Setelah disalatkan di Masjid Al-Halim Ayah dan anak ini akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Gelugur Tak jauh dari rumah korban Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat Sementara itu pemirsa di Jakarta Seorang pemuda yang diduga depresi TG membunuh ayah kandungnya di rumah susun Dinas Kebersihan Cengkareng, Jakarta Barat Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan Untuk mengetahui motif pelaku Semironi Artamartua Lumban Gaul Pemuda ini diperiksa intensif aparat Polsek Cengkareng Usai ditangkap lantaran membunuh ayah kandungnya Tumpak Lumban Gaul Insiden berdarah ini terjadi di rumah korban Di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B Cengkareng, Jakarta Barat Karena keterangannya selalu berubah Polisi belum bisa memastikan motif pelaku Tega membunuh korban Pelaku yang diduga depresi ini Akan diperiksa kejiwaannya Di rumah sakit Polri Kramatjati Dari tangan pelaku Polisi menyita dua senjata tajam Yang digunakan pelaku Saat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas Mungkin kami menunggu pisuk Karena ada kusukan Ada tiga luka kusukannya Tiga luka kusukan di perut, dada Dengan di leher ya Untuk kusukan Diduga dengan senjata tajam Untuk motif ini sudah berapa saksi yang dipiksa Untuk saksi di Minta Keterangan Dua Dua RT setempat yang bawa Namun belum jelas banget motifnya apa Sekali lagi mau maaf belum jelas banget Karena kejiwaan dari anak ini terganggu nih Jika nantinya dari hasil pemeriksaan Pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan Proses hukum akan berlanjut Dirinya dijerat pasal berlapis Tentang penganiayaan dan pembunuhan Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Sebelumnya Tumpak Lumban Kaul 62 tahun tewas Saat dibawa ke rumah sakit usai Dianyaya anaknya Korban terluka tusukan senjata tajam Di leher dan dadanya Sementara pelaku yang masih ada di lokasi Langsung ditangkap warga Karena pelaku terus berusaha memperontak Warga kemudian meminta bantuan aparat Untuk menenangkan dan dibawa ke Polsek Cengkarek Menurut warga rumah susun dinas kebersihan Korban dan pelaku terlibat cekcom bulut Lantaran pelaku tidak mau membantu merawat ibunya yang sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!